Kalian mesti parkir entah dimana, di Bekasi kek, di mall kek, pokoknya jangan di sekitar sini karena kalau misalnya kalian parkir disini tuh bisa Halo cumi-cumi, apa kabar kalian semua? Di manapun kalian berada, buongiorno, tamu lagi sama Telmo Ituteri Hari ini gue mau keluar sambil jelasin ke kalian budaya apa sih yang ada di Italia yang pasti kalian belum tau kan Dan akan oh gitu toh, oh gini toh Nah, makan hari itu ikutin terus ya video gue sambil gue keluar cari udara segar, lagi ada matahari juga di luar Sekarang ada di 13 derajat, cing Yuk capcus Nah, sekarang gue udah ada di luar Sekarang gue mau kasih tau gimana caranya orang Italia minum kopi Mereka tuh minum kopinya tuh unik deh Harus berdiri, gak harus sih, bisa pilih Cuma kalau kalian, eh kalau orang Italinya mau duduk, kayak orang Indonesia tuh ya Lama berjam-jam duduk sambil pakai wifi Nah, kalau orang disini, kalau duduk mesti bayar Tapi kalau berdiri, gratis Nyong-nyong, itu motor lewat aja Terima kasih telah menonton! Masih ada telpon umum, cing Nah, itu adalah toko yang menjual daging Itu orang-orang pada di luar untuk ngantri Terus di sini juga ada Toko yang menjual Sangcut BH dan underwear yang lain Di situ Merceria Banyak sih, gak harus underwear doang Ada buat anak-anak juga Nah, sekarang gue lagi mau jalan Gak boleh di sini Ini buat sepeda Nanti gue ditabrak lagi Nah Nah, yang di situ tuh di ujung Gue mesti beli Samsung Beli tembakau Sama Gue akan kasih contoh Gimana sih cara orang Italia minum kopi Ini salah satu budaya Italia ya Kalau misalnya ada zebra cross di sini Kita tuh aman nyebrangnya Karena mobil-mobil akan jadi berhenti Pokoknya aman deh di sini Santai Gak takut ditabrak Nah, ini adalah toko koran Warung koran gitu Terus abis itu Gue mau ke sini Tuh Yang ada tulisannya bar Berarti dia menjual Tembakau Dan makanan-makanan lain Makanan kecil lah ya Di sini juga ada Yang mesin Kalau misalnya toko ini tutup Dan toko apa sih? Warung kopi Bisa beli di sini Kalau lepas lagi tutup Gue mesti Lantri Nih Cumi-cumi Kalau mau lihat Tapi sayangnya Gue gak boleh beli di dalam Karena tulisannya Solo Asporto Jadi Gue boleh beli Tapi minumnya di luar Ya Cumi kan Ya Protokolnya nih emang Yaudah lah Abis gimana? Gak bisa tunjukin deh Next time ya Kalau misalnya gue pas lagi Ketemu bar yang Boleh didudukin Giorno 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 selamat menikmati 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 di part 2